Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Intro Tolak RUU Pertanahan, Petani Robek Masal Sertifikat Jokowi Masal petani melakukan aksi demonstrasi di seberang Istana Merdeka dengan cara beramai-ramai menyobek kertas berwarna hijau muda. Kertas itu mereka simbolkan sebagai sertifikat yang kerap kali Presiden Jokowi didopakikan kepada masyarakat dalam program pembagian sertifikat tanah secara gratis. Para petani yang berdemonstrasi menilai pembagian sertifikat itu tak ada gunanya jika Jokowi tidak pernah melakukan aksi nyata untuk melindungi kaum petani kecil. Menurut mereka, pembagian sertifikat bukan bagian dari reforma agraria. Sertifikat bukan bagian dari reforma agraria. Maka secara simbolik kami akan merebeknya. Kata orator dari atas mobil komando di depan silang monas depan Istana Negara, Jakarta Pusat Selasa 24 September. Para petani ini pun seketika langsung merobek selebar kertas yang ada di tangan mereka. Kertas ini memang telah disiapkan agar Jokowi bisa paham bahwa yang mereka inginkan bukanlah sertifikat tapi aksi nyata perlindungan dari negara untuk petani. Para petani yang berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka itu berjumlah sekitar 200 orang menantang RU Pertanahan yang dinilinya sangat liberal. Datang ke lokasi demo sejak sekitar pukul 9 pagi, masa petani itu berasal dari sejumlah elemen yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria atau KNPA. Dikutip dari siaran presnya, elemen-elemen itu diantaranya adalah Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, Serikat Petani Pasundan, SPP, Serikat Petani Karawang, Sepetak, hingga BEM IPB, Forum Kesejahteraan Petani, Forma Tani. Para petani ini juga menyinggung soal RU Pertanahan yang pengesahannya akan ditunda oleh DPR atas perintah Jokowi. Mereka mengaku tidak percaya jika RU ini hanya akan ditunda, sebab kalaupun ditunda bisa saja sewaktu-waktu RU tersebut disahkan. Sekarang ditunda, bisa saja bulan November disahkan. Katanya, petani yang berdemonstrasi di depan Istana Negara mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan DPR. Pertama, menolak RU Pertanahan yang berbatak liberal dan mengutamakan penguasaan tanah untuk korporasi. Kedua, penghentian pengusuran paksa dan perampasan tanah rakyat oleh pemerintah dan korporasi. Ketiga, beresak Jokowi melakukan reforma agraria secara nasional dan sistematis. Keempat, menghentikan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap para petani, masyarakat adat dan masyarakat miskin yang berjuangkan haknya atas tanah dan pangan. Kelima, melawan koreksi kebijakan ekonomi yang melemahkan rakyat. Keenam, menjabut izin konsesi perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan. Ketujuh, menolak pengesahan RUU yang anti-kerakyatan, seperti RKUHP, RUU Minerba, RUU Perkelapa Sawitan, dan RUU Ketanaga Kerjaan. Pasal-pasal kontroversial dalam RUU Pertanahan Rancangan undang-undang RUU tentang pertanahan merupakan salah satu RUU yang akan disahkan oleh DPR. Namun, RUU ini masih menjadi polemik lantaran mengandung sejumlah pasal yang dinilai bermasalah. Sebagai mana dilihat, DETIKOM pada hari Senin 23 September lalu, di laman resmi DPR, RUU tentang pertanahan masuk dalam judul RUU Prolegnas, Prioritas-Prioritas. RUU ini sendiri diusulkan oleh DPR dan DPD. Berikut ini adalah beberapa alasan yang dinilai bermasalah yang dirangkum oleh DETIKOM. 1. Korban Pengusuran Yang Melawan Terancam Pidana Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Dewi Kartika, menilai ada sejumlah pasal karet dalam RUU tentang pertanahan. Salah satunya ialah pasal 91. Menurutnya pasal ini bisa memberikan legitimasi bagi aparat untuk memidanakan masyarakat yang ingin membela hak tanahnya. RUU itu bermasalah. Di pasal 91 misalnya, itu memberikan legitimasi hukum polisi untuk melakukan pemidanaan. Tentu, ini kan pasti akan ditafsirkan secara utuh, untuk secara bebas menangkap siapapun. Misalkan warga yang menolak tanahnya untuk dijadikan bendara. Kata Dewi Kartika, pasal 91 dalam draft RUU tentang pertanahan itu, menyebut orang yang menghalangi petugas saat mengusur bisa dipidana. Begini bunyinya, Setiap orang yang menghalangi petugas dan atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah miliknya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf C, atau orang suruhannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Bunyi pasal dalam draft yang diterima. 2. Mereka yang melakukan pemufakatan jahat dalam sengketa tanah bisa dipidana. Dewi Kartika juga menjelaskan bahwa ada pasal yang juga bisa mempidanakan aktivis organisasi agraria, yakni pasal 95, apalagi pasal itu sifatnya hukum positif. Itu bisa berpotensi mengkriminalisasi masyarakat adat atau masyarakat terorganisir ataupun aktivis. Kan petani-petani ini yang berserikat, bisa dipidana juga mereka. Soalnya pasal itu sifatnya hukum positif. Ujarnya. Begini bunyi pasal 95 itu. Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama yang melakukan dan atau membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak 15 miliar rupiah. Begitu bunyi pasal yang tertulis di dalam draft. 3. Nama pemilik HGU dirahasiakan Dewi juga mengungkapkan pasal yang bisa melindungi nama pemilik HGU. Hal itu disebutkan dalam pasal 46 ayat 8. Begini bunyinya. Masyarakat berhak mendapatkan informasi publik mengenai data pertanahan, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut pemilik HGU dirahasiakan, Namun menurutnya pasal itu tetap memiliki celah untuk menjemungkinkan nama pemilik HGU. 4. Masa kepemilikan HGU diperpanjang 90 tahun Pasal lain yang bermasalah menurut Dewi adalah pasal 26. Pasal ini menurutnya memberikan hak guna usaha sampai 90 tahun. Begini bunyi pasalnya. Pasal 26 1. Hak guna usaha diberikan dengan jangka waktu A. Untuk perorangan paling lama 25 tahun dan B. Untuk badan hukum paling lama 35 tahun 2. Dalam hal memenuhi ketentuan dan persyaratan, hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberpanjang 1 kali, yaitu A. Untuk perorangan paling lama 25 tahun dan B. Untuk badan hukum paling lama 35 tahun 3. Badan usaha milik negara dapat diberikan kehususan dalam hal permohonan dan perpanjangan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha paling lama 20 tahun 5. Nuansa domain Verklaring zaman Belanda Draf RUU Pertanahan juga dianggap mengandung nilai domain Verklaring zaman kolonial Belanda Domain Verklaring sendiri merupakan asas di mana tanah menjadi milik negara ketika sang pemilik tanah tidak bisa membuktikan bukti kepemilikannya Nuansa itu pun muncul di dalam pasal 36 Pasal 36 1. Hak pakai selama digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 huruf B diberikan kepada A. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah B. Perwakilan negara asing dan lembaga internasional atau C. Badan keagamaan dan nasional 2. Hak pakai selama digunakan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dilepaskan dan dialihkan dengan cara tukar bangun atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pakai dengan jangka waktu dan hak pakai selama digunakan diatur dalam peraturan pemerintah A. Ketentuan lebih lanjut Terima kasih telah menonton!